Jembatan Paringin Sehingga tidak sanggup lagi menopang angkutan berat. Penutupan dimulai Kamis ini hingga waktu yang belum ditentukan. Untuk itu, jajaran Sat Lantas Polores Balangan akan melakukan rekayasa lalu lintas dan menyiapkan jalan alternatif serta memasang rambu-rambu di beberapa titik. Ada dua jalan alternatif bagi kendaraan bermotor beban ringan melalui Muara Pitab dan Desa Bungin. Sementara angkutan di atas 5 ton diarahkan ke Pantai Hambawang yang mengarah ke Kabupaten Hulus Sungai Utara tembus ke Kabupaten Tabalong. Sedangkan untuk rekayasa lalu lintas kita persiapkan seperti jalan yang kemarin yaitu jalan Bungi untuk anggota Sat Lantas Polores Balangan kemudian maupun jalan Gantung Tara. Untuk titik-titik yang jalan tersebut sudah kita kemarin sudah kita lakukan survei cek jalurnya, jalur mana saja kita perlukan atau kita pasang rambu sebagi itu rambu punjuk maupun rambu hadangan agar perlucaran penggunaan tidak terkendala. Kemudian untuk personil dari lalu lintas kita persiapkan Dan nanti kita akan berkomunikasi dengan instansi samping dalam ini, Dinas Perhubungan maupun KPPP. Kuna menyikapi adanya perlambatan arus selalu lintas dan kendala lainnya, saat lantas akan menempatkan personel pengamanan, khususnya pada waktu yang rawan antrian dan jam padat lalu lintas. Dari Balangan, Yasir melaporkan untuk Banjar TV. Terima kasih telah menonton!